Pelaksanaan sholat dengan menerapkan protokol kesehatan belum berjalan maksimal. Masih ada beberapa jemaah Masjid Agung Al-Ithihad Tebo yang melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriyah melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak. Usai sholat Id dan kotbah Idul Fitri, para jemaah juga berjabat tangan. Wakil Bupati Tebo Syahlan Arfan menyayangkan kondisi tersebut padahal panitia sudah berupaya untuk menegakkan protokol kesehatan. Kita melihat upaya dari panitia untuk melaksanakan proses sudah cukup baik di mana sudah diberikan instruksi dari awal-awal kepada jemaah dan juga di dalam esbit seperti yang kita lihat sudah dilaksanakan tempat duduk untuk para jemaah. Kabupaten Tebo saat ini masuk zona oranya dan pemerintah sudah melarang sejumlah kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah juga sudah memberikan himbawan agar para jemaah tetap menjalankan protokol kesehatan saat sholat Idul Fitri. Intizam TVRI Jambi melaporkan.